Sebelum menerbakan drone, untuk pemula harus tahu beberapa hal yang wajib banget untuk di-prepare, agar tidak terjadi hal-hal yang bikin panik. Berikut ulasannya. Welcome to Drone Universe Menurut deskripsi, produk Xiaomi Vimi X8 Mini ini dibekali dengan baterai sebesar 2400 mAh, dengan berat baterai sebesar 102 gram, dengan ketahanan baterai mencapai kurang lebih 30 menit. Jadi hal pertama yang harus dipersiapkan sebelum menerbakan drone adalah baterai yang sudah harus terisi penuh. Jadi jangan sampai ketika kita memainkan drone, baterai kita belum terisi. Tentu saja itu bakal membahayakan drone kita sendiri. Lalu ada fakta unik mengenai baterai Vimi X8 Mini ini. Jadi ada dua baterai yang tersedia, yaitu ada baterai standar dengan durasi terbang selama 30 menit, lalu ada tipe yang pro, dimana beratnya ini lebih ringan ketimbang tipe yang standar. Namun ketika cek harga di Tokopedia, itu harganya lumayan beda jauh, sekitar 200 ribuan. Tapi kalau dilihat dari jam terbangnya, itu cuma selisih 1 menit. Bayangin coba tuh, beda 200 ribu tapi selisih terbang 1 menit. Namun keunggulannya adalah, baterai yang tipe pro ini lebih ringan ketimbang dari baterai yang standar. Terus, jangan lupa juga pastikan SD card sudah terpasang pada drone. Karena kalau SD card itu nggak terpasang, drone itu nggak bisa ngerekam. Karena drone biasanya nggak punya memori internal, khususnya pada Vimi X8 Mini ini. Dan rekomendasi SD card itu yang paling minimal banget, itu kelas 10. Dan lebih bagus lagi itu kelas ekstrim, jadi bisa lancar merekam 4K. Kalau kalian beli Vimi X8 Mini di Tokped dan di Toko Hugo Store, itu biasanya dapat bonus berupa topi dan memori SD card sandisk ekstrim 64GB. Dan itu beneran sangat recommended untuk merekam 4K dengan lancar. Menurut pengalaman saya, pertama nyalakan drone terlebih dahulu, lalu letakkan drone di tempat yang datar. Usahakan pakai landing pad ya, apalagi seperti drone yang saya pakai ini. Sudah pernah crash dan lepas kaca melindungi lensa kameranya. Untuk pedonya sudah pernah saya bahas, tinggal klik aja di pojok kanan atas. Jadi landing pad ini berfungsi untuk melindungi kaca kamera dari masuknya debu saat akan mau take off maupun mau landing. Langkah kedua, nyalakan RC-nya kemudian colokan ke handphone kalian. Pastikan sudah terinsal aplikasi Vimi NAPI pada HP kalian. Pastikan juga sudah ter-checkless USB debugging sebelum mencolokan HP ke RC kalian. Lalu, pastikan indikator yang ada di pojok sebelah kiri atas menunjukkan semua sudah hijau. Menandakan bahwa drone siap untuk take off. Sebelum mulai take off, pastikan GPS sudah terkunci, sudah tidak merah lagi. Jadi drone tersebut sudah mengunci posisi di mana dia akan landing. Jadi ketika ada kejadian putus koneksi, drone tersebut akan otomatis RTH pada titik yang sudah dia kunci sebelumnya. Itulah pentingnya kenapa kita harus menunggu dulu sampai GPS itu benar-benar ready. Lalu sambil menunggu GPS ready, kita bisa mengatur beberapa pengaturan pada aplikasi Vimi NAPI. Mulai dari mengatur kualitas gambar yang akan dipakai, misalnya untuk mengatur menjadi ukuran 4K. Lalu kita juga bisa mengatur seberapa cepat drone kita melaju. Kalau saya biasanya mengatur pada kecepatan 6 meter per detik. Ini berfungsi untuk menghemat pemakaian baterai, jadi bisa maksimal penggunaan baterainya. Lalu kita bisa juga mengatur berapa limit of flight distance. Biasanya saya mengatur hanya pada 1000 meter saja. Lalu juga mengatur ketinggian untuk limit of flight. Kalau saya bisa mengatur hanya pada 120 meter. Lalu yang tak kalah penting, kita juga harus mengatur berapa ketinggian RTH yang kita butuhkan. Kalau saya disini hanya menggunakan pengaturan default, yaitu setinggi 30 meter. Nanti di lain kesempatan, saya akan membahas satu persatu menu yang ada pada aplikasi Vimi NAPI. Lalu ketika semua sudah kita atur, dan GPS pun sudah ready, lalu saatnya kita take off. Untuk take off drone, Vimi X8 mini ini tersedia dengan dua mode. Yaitu dengan mode otomatis, di mana kita hanya perlu mengklik menu huruf H pada layar HP kita di aplikasi Vimi NAPI yang ada di sebelah kiri. Dan itu otomatis drone akan terbang take off beberapa meter ke atas sampai posisinya ready untuk kita kendalikan secara manual. Lalu yang kedua ada mode manual, di mana kita bisa menerbangkan drone atau melakukan take off dengan cara kita membuat huruf B pada analog di RC kita. Maka drone otomatis menyala dengan balik-balik yang sudah berputar kencang. Lalu ketika itu, kita hanya tinggal mengarahkan drone menuju ke atas, dan drone otomatis akan take off. Lalu ketika kita ingin landing, kita bisa menggunakan menu otomatis, yaitu dengan mengklik huruf H dan menggesernya pada layar HP di aplikasi Vimi NAPI kita. Lalu drone akan otomatis melakukan RTA atau return to home, di mana dia akan kembali pada titik awal dia take off. Disinilah fungsi GPS itu harus benar-benar sudah ready. Lalu ada juga menu manual, di mana kita meningkatkan drone pada kita, menurunkan setekat mungkin pada kita, lalu kita pegang drone tersebut. Sambil memegang drone tersebut, kita mengarahkan joystick sebelah kiri ke arah bawah, tahan beberapa saat, lalu drone tersebut akan mati otomatis. Dan yang terakhir, beberapa tips saat penerbangan drone, yaitu pastikan kita memahami lokasi yang akan kita jadikan tempat untuk melakukan penerbangan. Jangan sampai terlalu padat penduduk, yang dimana banyak kabel-kabel, banyak tiang listrik, banyak pohon-pohon, itu tempat yang harus kita hindari. Dan pastikan ketika kita ingin take off, apalagi ada di tengah-tengah perkotaan, perhatikan juga dengan gede-gedung yang ada, juga jarak yang akan ditempuh oleh drone. Karena biasanya di tempat-tempat yang padat penduduk, itu banyak sekali gangguan-gangguan sinyal, yang menyebabkan berkurangnya jarak tempuh drone. Lalu jangan terlalu berfokus pada layar HP, yang menampingkan gambar yang dimiliki dari drone. Kita juga harus sesekali melihat posisi drone itu ada di mana, karena ada kalanya drone kita bisa ada di dekat-dekat seperti pohon. Dan itu pasti menyebabkan drone itu kalah-kalah nyangkut, kalau kita hanya fokus pada layar HP saja. Lalu selalu arahkan arsiki kita kemana arah drone itu terbang, karena itu akan memaksimalkan sinyal yang didapat. Jadi tidak mudah terjadinya putus koneksi. Lalu ketika sudah menggunakan drone, pastikan kita jangan langsung untuk mengecasnya. Pastikan baterai dari drone itu harus dingin dulu. Dan ketika kita sudah selesai pakai drone, baterai drone itu jangan kita langsung cas, karena kondisinya masih panas. Jadi kita harus dinginkan dahulu baterai drone itu baru kita cas. Dan ketika kita ingin menyimpan drone itu dalam waktu yang lama, pastikan baterai drone jangan terisi penuh. Minimal itu terisi 50% saja, jadi itu tidak mengganggu kesehatan baterai. Karena biasanya kalau drone yang tidak dipakai dalam jangka waktu yang lama, dan baterai drone masih dalam keadaan terisi penuh, Itu biasanya menyebabkan baterai tersebut gampang ngedrop, yang pasti bakal mengganggu kesehatan baterai itu sendiri. Demikian beberapa tips yang bisa saya sampaikan, semoga bisa berguna bagi para pilot-pilot drone pemula seperti saya. Tentunya masih banyak belajar. Ditunggu juga pengalaman-pengalaman kalian saat menerbangkan drone. Bisa tulis di kolom komentar ya. Thanks for watching, Drone Universe akan kembali. Terima kasih telah menonton!